Pemirsa aktivitas nelayan di Perobolinggo, Jawa Timur harus lebih berhati-hati jika mau melaut. Dikarenakan mulai tanggal 21 hingga 25 Maret 2022 di lapangan tembak python digelar latihan tembak meriam di perairan pantai tersenuh. Sejumlah nelayan yang biasa melaut mencari ikan untuk tidak melintas di perairan python dan menjauh dari batas latihan menembak meriam. Dilakukan mulai tanggal 21 Maret 2022 sampai 25 Maret 2022. Himbawan ini disampaikan langsung oleh Komandan Posal Python Kabupaten Perobolinggo. Latihan menembak meriam yang digelar oleh Sekolah Al-Telleri, Pusdik Pelaut TNI Angkatan Laut dilakukan di perairan pantai python setempat. Sementara itu, Komandan Posal Python, Pelda Ilham Fahruzzi, membenarkan terkait pelatihan menembak. Pihaknya mengaku apabila sudah melakukan koordinasi pemberitahuan kepada para nelayan, dinas perikanan, dan pokmas was setempat untuk tidak melintas dan mendekat di batas area sasaran larangan pelatihan menembak meriam tersebut. Pelda Ilham Fahruzzi, Komandan Posal Python sekaligus sebagai koordinator Kamladu mengatakan supaya aktivitas nelayan yang akan melaut tidak melintas di zona larangan dan menjauh dari area latihan menembak. Nelayan tetap dibolehkan melakukan aktivitas untuk mencari ikan, paling tidak minimal berjarak 500 meter dari target sasaran. Himbuan saya kepada masyarakat nelayan, baik itu pemancing, maupun penjaring, dan nakoda yang biasanya lalu-lalang di lintasan perairan python, kami memohon dengan sangat agar tidak melintas di perairan python, dimana di tanggal 21 Maret tahun 2022 sampai tanggal 25 Maret tahun 2002 itu akan dilaksanakan penembakan meriam dari sasaran darat ke laut. Intinya tidak melarang sepenuhnya untuk tidak melaut? Tidak, kami paham, karena nelayan kehidupannya tergantung dari mata pencariannya di laut. Kami paham, jadi kami tidak melarang sepenuhnya, namun kami memohon, menghimbau kepada masyarakat nelayan agar tidak melaut dalam artian menghindar dari sasaran tembak. Minimal 500 meter dari sasaran tembak itu. Yang dikhawatirkan adalah resosetnya. Nah, kami memegang prinsip, yaitu konsepnya, konsep sero-incident. Antisipasi kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Jadi, himbuan ini, kudusnya peran nelayan sudah tahu, Dan? Kami sudah kondinasikan juga dengan nelayan-nelayan, pok maswas, dan dinas perikanan sudah menyebarkan juga informasi ini. Nah, mungkin terkait harapan, dan terkait harapannya nanti latihan tembak ini, tersusnya pada para nelayan yang ada di sirpaiton ini harapannya sepenuhnya. Harapan kami, semoga kegiatan ini berjalan aman dan lancar, begitu pun juga dengan para nelayan, kalaupun melaut semoga mendapatkan rezeki dan barokah yang berlimpah. Ilham menyampaikan narangan ini guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi zero-incident yang merugikan semua pihak khususnya bagi para nelayan. Lebih lanjut, Suparwi, nelayan setempat mengatakan, seluruh nelayan sudah mengetahui himbauan tersebut, karena sebelumnya sudah dilakukan pemberitahuan oleh petugas posal Python, jika ada latihan penembakan, dan ini sudah seringkali dilakukan di lapangan tembak Python, dan sudah terbiasa adanya kegiatan tersebut. Karena di saat pelatihan menembak, para nelayan sudah mengetahui batas zona larangan, berupa bendera di perairan pantai Python. Dari bendera itu, para nelayan tidak mendekat dan tidak melintas dari target sasaran tembak. Ini tahu Pak, kalau ada himbauan Pak, mengait ada pelatihan besok pagi ini. Tahu? Sudah mendengar kabar? Sudah sudah. Ya, sebenarnya di sini kan. Saya masyarakat di sini. Terus tanggapan saya tidak boleh melauti perairan Python lagi mana? Mungkin... Tidak ada anu ya Pak, ada yang cari-carinya itu. Oh, ada batas ya? Tidak ada batas. Kalau melumpat dari bendera, tidak bisa bangga. Oh, begitu. Tidak masalah tapi ya. Kalau tengah itu Pak, kalau lepas dari bendera, Tidak apa-apa ya? Iya. Soalnya, sasarannya Pak, bukan 50 meter itu Pak. Lebih dari 100 Pak. Lebih dari 100, Pak. Sekitar 1 kiloan ya? Iya, dari bendera itu. Dari bendera ya? Tadi orang harus jauh dari itu. Kalau sudah nembak di sini Pak. Tetap ya? Tidak ada masalah ya? Tetap aktivitas soalnya. Kalau bagian sini Pak, kalau lepas dari apanya itu, jauh seperti ujungnya. Seperti ini. Ini kan sini, umpamanya. Oke. Kita lewat sebelah. Oh, pokoknya tidak melalui garis batas ya? Harus masuk dari sana. Sudah paham berarti, masyarakat di sini Pak, ya nelayan di sini? Sudah lalu di sini, paham semua. Meski ada pelatihan menembak, para nelayan tetap melakukan aktivitas melaut seperti biasanya. Hanya saja nelayan tetap memperhatikan zona larangan atau batas-batas untuk tidak melintas di area larangan itu demi keamanan para nelayan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.